Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh grafik fungsi di penerapan penggunaan sifat-sifat grafik fungsi yang telah dijelaskan pada video sebelumnya Di sini saya pakai contohnya adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat Untuk contoh kita pilih yang simple saja Grafik dari Y sama dengan X kuadrat kira-kira seperti ini Yang pertama Misalkan ini X-nya kita ganti dengan X-1 Jadi kalau ini X, X-nya disubstitusi dengan X-1 kuadrat Maka ini grafiknya bisa kita peroleh dari grafik yang asli dengan digeser ke kanan sejauh satu Jadi ini digeser ke kanan Ya seperti ini Ini diperoleh dari sini dengan geser ke kanan Kalau ini dibalik jadi ini X-1 ya Kalau sekarang yang kita pakai adalah Y sama dengan X-1 kuadrat Jadi X disubstitusi X-1 Maka grafiknya menjadi Ini digeser ke X-1 ini X plus 1 Ini X plus 1 ini digeser ke kiri sejauh satu Grafiknya jadi kira-kira seperti ini Ini diperoleh dari sini dengan digeser ke kiri Jadi kalau main ini geser ke kanan Kalau ini plus gesernya ke kiri Kemudian berikutnya adalah Kalau misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 1 Kalau ini plus 1nya di luar ya Kalau ini X-nya disubstitusi X-1 Ini X-nya disubstitusi X plus 1 Kalau ini plusnya di luar Ini fungsinya menjadi naik satu Jadi digeser ke atas sejauh satu Ini diperoleh dari sini Dengan digeser ke atas Kemudian Kalau X kuadrat minus 1 Ini plus 1 Ini minus 1 Jadi kalau ini digeser ke atas Yang ini digeser ke bawah Jadi ini jadi minus 1 Ini digeser ke bawah Kemudian kalau pencerminan Misalkan Misalkan ini Atau contoh yang lain saja Misalkan Y sama dengan akar X Ini grafiknya adalah Seperti ini Nah kalau ini Y-nya kita ganti Y sama dengan Ini X-nya kita substitusi min X Maka grafiknya diperoleh dari sini Dicerminkan sumbu Y Seperti ini awalnya ke kanan Ini jadi geraknya ke kiri Jadi diperoleh dari sini Ini cermin sumbu Y Nah contoh berikutnya adalah Ini X-nya distribusi min X Tapi kalau min-nya di luar Jadi Y sama dengan min akar X Maka ini yang kita peroleh adalah Seperti ini Ini jadinya seperti ini Jadi kalau min-nya di luar Ini dicerminkan Sumbu X Ini biar enggak Kecampur Saya batasi seperti ini Oke contoh yang berikutnya Misalkan kita punya Y sama dengan Sin X Ini grafiknya Kira-kira seperti ini Ini 1 Ini min 1 Misalkan seperti ini Kalau ini kita kalikan dengan 2 Jadi misalkan Y sama dengan 2 sin X Jadi ini 2-nya kita taruh di depan Kita kalikan fungsinya Maka ini Fungsinya Disekalakan Atau ditinggikan Sebesar 2 Jadi kalau ini maksimal 1 Jadi maksimalnya 2 Ini min 1 Jadi Min 2 Ini jadi Seperti ini Kemudian Kalau 2-nya kita letakkan di dalam Misalkan Sin ini X X-nya kita sustitusi 2 X Maka ini Dimampatkan Jadi Kalau ini 1 gelombang Sin X kita dapat 1 gelombang Kalau sin 2 X Ini kita bisa dapat 2 gelombang Jadi kalau Seharusnya Ini 2 gelombang Segini Tapi kalau sin 2 X Ini 2 gelombang Dimampatkan Jadi Seperti ini Dimampatkan Sebaliknya Kalau Y sama dengan Sin Misalkan Sin setengah X Jadi kalau 2 X Ini 2 gelombang Dimampatkan Kalau sin setengah X Jadi ini Direnggangkan Jadi harusnya Sampai sini Kita dapat 1 gelombang Tapi karena ini Setengah X Maka kita hanya Dapat setengah gelombang Saja Kemudian Contoh berikutnya Kalau Mutlak Misalkan Ini contohnya Y sama dengan X kuadrat Min 1 X kuadrat Min 1 Grafiknya adalah Ini Turun 1 Di seperti ini Nah kalau ini Kita beri mutlak Y sama dengan Mutlak X kuadrat Min 1 Nah ini Bagian dari Grafik Yang dibawah Sumbu X Ini dicerminkan Sumbu X Jadi Ini yang dibawah Dicerminkan Sumbu X Yang di atas Sumbu X Ini tetap Kira-kira Seperti ini Ya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.